Pengelola mal atau pusat perbelanjaan di Palembang memperketat pengawasan protokol kesehatan, menyusul adanya libur panjang hingga akhir pekan ini. Pengunjung diperkirakan meningkat walaupun saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejak penerapan kenormalan baru, mal sudah menerapkan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Untuk masuk, pengunjung juga harus melakukan pengukuran suhu tubuh yang berada di setiap pintu masuk. Sasarannya bukan hanya pengunjung, namun juga pegawai tenan. Setiap harinya, terdapat pihak internal pengelola yang berkeliling untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Salah satu antisipasi kepadatan pengunjung pada libur kali ini ialah dengan memperpanjang waktu operasional. WN ini, kami memberikan kesempatan untuk masyarakat, untuk Kepala Memang Square, artinya kita kan waktunya, biasanya sampai jam 8 malam, Mbak. Berhubung karena kita long WN, kita memberikan waktu supaya tidak terlalu padat di dalam mal, sehingga kami ada perubahan sedikit, mulai dari Rabu sampai dengan hari Sabtu nanti, mal operasional dari jam 11 sampai dengan jam 9 malam. Oke, jadi kita ada extend satu jam, yang biasanya kita tutup jam 8, ini kita tutup jam 9. Bentuk antisipasi lainnya ialah dengan sistem buka-tutup, jika pengunjung sudah melebihi kapasitas mall sesuai standar kenormalan baru. Kalau dari kita, si antisipasi memang kita menerapkan yang namanya physical distancing. Jadi kalau misalnya ada customer yang, jumlah customer yang masuk itu melebihi kapasitas yang sudah ditentukan, itu maka kita stop terlebih dahulu. Seperti itu sih antisipasinya. Karena memang saat ini juga sistemnya masih mengalir sih, keluar masuk, keluar masuk. Jadi memang tidak mendep. Pengelolaan mall berharap pengunjung dapat tertib dalam menjalankan protokol kesehatan, agar tidak menimbulkan kelas terbaru COVID-19. Efi Agustina, Kompas TV, Palembang